Intro Aksi yang dilakukan oleh komplotan robet CS, warga Rupit Sumsel ini terbilang sangat nekat. Jika pelaku pencurian kendaraan sebelumnya hanya menyasar kendaraan roda 2 saja. Namun objek sasaran komplotan ini justru membidik mobil yang sedang terparkir di halaman dan di bawah kolong rumah. Sebanyak 3 mobil sempat berhasil dibawa kabur pelaku. Peristiwa pencurian 3 unit kendaraan roda 4 ini terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Dimana awalnya polisi menerima laporan kehilangan mobil jenis Senia sekitar pertengahan 2017 lalu. Menyusul pada bulan Desember sebanyak 2 kendaraan jenis Carry Pick Up dengan TKP berbeda. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengungkap kasus ini dengan berkoordinasi bersama Polres Sarolangu dan petugas mengejar komplotan. Satu persatu keberadaan pelaku dilacak dan diringkus. Bahkan salah satu pelaku atas dama Aan diketahui tewas saat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Saat pengejaran pelaku Aan diakui sempat melawan petugas dengan menggunakan senjata api rakitan. Dekan-dekan sekalian kami akan menyerahkan kendaraan hasil kejahatan yang mana ketiga unit kendaraan ini pelakunya adalah sama. Satu komplotan, rentang waktunya saja yang berbeda-beda. Kami melakukan penangkapan sekalian berkoordinasi bersama Polres Sarolangu. Dan beberapa pelaku sudah didamankan dan salah seorang pelaku telah meninggal dunia. Kita sudah memberikan peringatan yang bersangkutan memberikan perlawanan saat dilakukan penindakan penangkapan. Usai pres rilis di Mapolres, ketiga kendaraan roda 4 hasil kejahatan para tersangka ini resmi dikembalikan kepada para korban untuk kembali dipergunakan. Terkait kejadian ini, Kapolres menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya bagi yang memiliki kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika ada gerak-gerik mencurigakan, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Terima kasih.